Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Lumpuh akibat direndam banjir. Bahkan banjir juga merendam jalur rel di stasiun ini. Ketinggian air parvariasi dari 10 cm hingga 1 meter. Hujan yang terus mengguyur kota Semarang dari Jumat malam hingga Sabtu pagi juga membuat perkantoran di stasiun Tawang, Lumpuh. Sejumlah tugas terpaksa mengeluarkan berkas-berkas perkantoran ke tempat yang aman. Banjir di stasiun Semarang Tawang kali ini merupakan yang terparah sejak tahun 2016 lalu. Sebab banjir kali ini membuat hampir seluruh bagian stasiun Tawang terendam air. Sejumlah jalan penumpang bahkan terlihat menggunakan becak untuk sampai ke stasiun lantaran takut tertinggal kereta. Namun sayang, sejumlah perjalanan kereta api terganggu lantaran tak bisa masuk ke stasiun. Ini tadi terpaksa naik becak ya? Soalnya tadi mulai jalan gimana ya gitu, banjir udah tinggi, nggak bisa dilewatin mobil. Terus apa namanya? Udah pesen tiket tuh? Udah. Mau kemana? Jakarta. Terus kondisi seperti ini gimana? Ya udah deh gimana, cancel. Baiklah kita lantaran. Sejumlah perjalanan kereta api pun dialihkan ke jalur selatan. Air atau bisa dikatakan banjir dan banjir ini cukup tinggi, lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016. Bahkan di dropshon stasiun Tawang hingga mencapai kedalaman 1 meter. Kemudian untuk perjalanan kereta api memang terganggu. PT Kereta Api Dawa Kempat akan melakukan pengembalian dana bagi penumpang yang membatalkan perjalanan. ened by Catalah In plastic Me